Intro Masjid Raya Al-Furqan yang terletak di RW 6 Kelurahan Sidomulyo Timur melaksanakan musabakoh tilawatil Quran yang ke-55 Pada kegiatan MTK tingkat kelurahan ini diikuti sebanyak 69 peserta baik putra maupun putri dengan mempertandingkan 4 kategori Musabakoh tilawatil Quran atau MTK ke-55 tingkat kelurahan kembali dilaksanakan di Kelurahan Sidomulyo Timur Pekanbaru MTK tingkat kelurahan ini dilaksanakan pada Kamis pagi di Masjid Raya Al-Furqan RW 06 Kegiatan MTK tingkat kelurahan ini diikuti sebanyak 69 peserta baik putra dan putri dari 15 RW yang ada di Kelurahan Sidomulyo Timur Di acara MTK tingkat kelurahan ini, Camat Marpoen Damai bersama Lurah Sidomulyo Timur membuka langsung kegiatan MTK tingkat kelurahan Para peserta MTK ini merupakan para perwakilan dari setiap RW di mana setiap RW mengirimkan 4 peserta Untuk perlombaan yang dilombakan ada 4 kategori, diantaranya tilawah tingkat dewasa, remaja, anak-anak, dan tahfiz bagi anak-anak, putra, dan putri Nantinya bagi para pemenang akan mewakili Kelurahan untuk mengikuti MTK tingkat kecamatan Marpoen Damai pada pekan depan Harapan kita melalui MTK ini bisa mensyarankan kepada seluruh generasi kita biar mereka lebih gemar dan cinta Al-Quran Karena sama-sama kita pahami Al-Quran itu adalah menjadi kegiatan kehidupan hidup bagi kita Semoga kegiatan Al-Quran itu bisa menjadi kehidupan kita lebih mudah untuk dunia dan akhirat Kita dukung maksimal semua kegiatan MTK di setiap kekurahan Walaupun ini dilaksanakan di awal tahun Tentu atas hubungan pemerintah daerah dan juga hubungan sebuah masyarakat Dan seluruh masjid yang ada di wilayah kecamatan Marpoen Damai Kita sangat mengapresiasi Sehingga ini bisa dilaksana secara maksimal Pada hari ini tanggal 12 Januari 2023 Kami dari Masjid Kaya Al-Quran berkesempatan Untuk melaksanakan MTK yang kelima 55 ini Dari Tenggaraan, Sidung, Yogyakarta Timur dan kecamatan Marpoen Damai Memang seperti Pak Cangat Miram tadi Ini baru pertama kali juga kami pertama kali ditunjuk disini beberapa tahun ini Kita atas tanah KMTG Ini merasa suatu kehormatan lagi kami Juga W-06 dan semua warganya Dengan harapan bersama dilawat ikutan ini Semoga anak-anak kita nanti bertumbuh kembang menjadi anak yang mencintai Al-Quran kita Saya sangat berterima kasih dan sangat merasa terharu sekaligus banggal Karena partisipasi masyarakat itu sangat aktif dan mereka itu swadayanya tinggi gitu Jadi kami sangat berterima kasih untuk masyarakat Kelurahan Sidung Legimur Terutama untuk masyarakat RW-6 Komplek Peringin Indah Selaku Tuan Rumah MTG Karena masyarakat itu sangat partisipasinya sangat besar Dan kami disini sangat senang sekali Dan kami juga merasa berbangga hati Kita insya Allah semuanya menjadi latang amal kita Dengan membunyikan Al-Quran Diharapkan dengan digelarnya MTG tingkat Kelurahan ini dapat menjaring Kori Korea dan Hafiz Hafiza terbaik Di sisi lain MTG ini dilaksanakan untuk memotivasi bagi masyarakat Untuk gemar membaca Al-Quran Danata melaporkan